Intro Suatu hari di sebuah desa di Siam Terdapat seorang wanita hamil yang bernama Nak Sepertinya dia ingin melahirkan Dia kesakitan Akan tetapi tidak ada seorang pun disana yang dapat membantunya Bagaimana cerita selanjutnya mari kita simak bersama-sama Masuk ke alur ceritanya Dilahirkan cerita di medan peperangan Seorang laki-laki bernama Mak Dan empat kawannya bernama Ter, Puak, Sin, dan Ei Mereka adalah sekelompok prajurit yang ikut dalam peperangan Mereka terluka dan hampir putus asa Mak berpikir dia harus pulang dengan selamat dari perang ini Karena mengkhawatirkan istrinya yang sedang menunggu di rumah Bahkan mungkin saat ini sang istri telah melahirkan anaknya Dengan sisa orang yang tidak banyak untuk menang dari lawan Akan tetapi Puak memotivasi timnya untuk bangkit dan memenangkan perang ini dengan senjata yang tersisa Perang kembali dimulai Mak dan kawan-kawannya menyerang musuh dengan pedang Akan tetapi ada hal yang mereka lupakan Musuhnya saat ini punya senjata yang lebih memadai Hingga membuat satu persatu pasukan gugur di medan perang Mak dan keempat temannya berhasil selamat dengan bersembunyi di sebuah lubang tanah Dan Mak harus bisa pulang ke rumah melihat anak dan istrinya Mak membawa empat temannya itu pulang ke rumahnya Sampailah mereka di rumah Mak Pada malam hari Mak naik ke atas panggung rumah Bertemu dengan anak Dan mereka melepas rindu setelah lama berpisah Selain itu Mak juga bertemu dengan bayinya yang diberi nama Deng Mak menyuruh teman-temannya itu untuk menginap Dan menempati sebuah rumah kosong yang berada tidak jauh dari rumah Mak Malam itu nak bagi warga di desa Siam Itu adalah nyanyian mengerikan warga desa ketakutan Dan mengunci diri di dalam rumah Keesokan harinya di pagi hari Mak membangunkan teman-temannya dan mengajaknya kepat Ketika mereka sampai di pasar Beberapa bentuk Bibi Prik pun kaget melihat Mak yang tidak mengetahui sesuatu tentang nak Bibi Prik meminta Mak untuk membungkukkan badan Dan melihat istrinya di antara kedua kaki Akan tetapi Belum selesai Ibu itu berbicara Anaknya datang dan meminta Mak tidak mempercayai ucapan ibunya ketika sedang mabuk Hal ini membuat Mak dan teman-temannya kebingungan Ada apa dengan orang-orang di desa Orang menertawakan Sin dan tidak percaya mitos itu Lalu daripada menghibah tentang nak Buak menyuruh Sin untuk pergi ke rumah Mak Dan mengambil beberapa minuman keras Sin menuruti teman-temannya itu meski sebenarnya dia takut sampai di rumah Mak Sin terkejut melihat keadaan rumah itu Tampak kotor seperti tak terawat Tangga rumah pun keropos Dan ayunan bayi yang bergerak sendiri Sin ketakutan Landan berlari Memberitahu teman-temannya Bahwa nak benar-benar hantu Dan menceritakan apa yang baru saja terjadi Semua orang tidak percaya apa yang dikatakan Sin Dan menganggap itu hanya imajinasinya ketika mabuk Besok paginya Mak membenahi tangga rumahnya yang ambrut tadi malam Dan teman yang lainnya juga membantunya memotong ranting Kemudian Ter yang akan mengambil kapak Dia juga terkejut setelah naik ke lantai atas Rumah itu benar-benar kotor tak terawat Sedangkan rumah itu bukan rumah yang terpengkalai ditinggal lama Ter juga melihat nak di dapur Tiba-tiba dia teringat ucapan Sin Ter mencoba membungkuk Dan melihat ke manusia seperti biasanya Ter merasa lega Dia pergi untuk buang air kecil Tiba-tiba hal mengejutkan terjadi Ter menemukan tengkorak Dan tangan manusia mengenakan cincin dikubur di tanah Dia berlari hingga tidak sengaja menaprak rumah Tawon Terkembali kepada teman-temannya dengan kondisi wajah bengkak karena sengatan Tawon Hal ini membuatnya susah untuk menjelaskan apa yang baru saja dia alami Ter mencoba menulis di kertas untuk memberitahu teman-temannya Bahwa nak adalah hantu Kemudian mak datang Mereka buru-buru menyemunyikan kertas tadi Karena untuk saat ini mereka tidak ingin memberitahu mak tentang nak Akan tetapi pada akhirnya mak dapat merebut kertas itu Dan melihat apa yang ditulis Teman-temannya bergegas pergi dan mengemasi barang-barangnya Sebelum pergi Mereka melihat mak dan nak berbicara Akan tetapi mengapa mak terlihat memeluk istrinya Setelah tahu bahwa istrinya adalah hantu Ternyata tulisan tadi yang dibaca mak adalah sebaliknya Bukan tulisan tentang nak yang jadi hantu Malah tentang nak yang corok Entah mengapa tulisan ter tadi bisa berubah Hal ini membuat rencana ter dan yang lainnya berubah Mereka tidak bisa meninggalkan mak Dan justru harus membantunya untuk menyadari jadi kepada mak Akan tetapi rencana itu sementara harus tertunda Tatapan tajam nak kepada teman-teman mak sangat menakutkan Lalu dia mengajak semuanya untuk makan malam bersama Malam ini sangat menakutkan Semua sajian makanan di atas meja sangat aneh Isinya ulat dan daun-daunan Akan tetapi hanya mak yang melihat itu adalah makanan yang lezat Sedangkan yang lain sudah enak dan menolak untuk memakannya Mak memaksa mereka untuk makan Karena sayang jika makanan lezat disiasiakan Setelah makan malam mereka semua melakukan sebuah perawabannya Merupakan petunjuk tentang nak yang sebenarnya Karena ketakutan melihat tata panah Membuat mereka kabur dan kembali ke rumah Hal ini membuat mak terpaksa bertanya langsung kepada sang istri Akan tetapi jawaban istrinya sangat bertolak belakang Dia berkata bahwa saat ditinggal di medan perang Seorang telah berbuat jahat dan membuat fitnah padanya Jelas saja mak lebih percaya istri daripada teman-temannya Pada suatu malam mak mengajak nak ke pasar malam Dia bermaksud untuk membuat istrinya bahagia Semua permainan dicobanya sampai pada permainan terakhir Adalah masuk ke rumah hantu Puak, Ter, Sin, dan Ei berniat menculik mak Mereka mengalihkan perhatian nak dan membawa mak pergi Dalam keadaan pingsan dan terikat Dalam keadaan